Ini kita akan bagikan tutorial menyeduh kopi istimewa, kopi seduan tapi istimewa. Pertama adalah ini kopi yang tadi barusan dihilih dari biji kopi asli tanpa campuran. Kalau kita gunakan kopi bermerek, biasanya mereka mengasih campuran supaya punya rasa yang spesifik dibandingkan merk lain. Ini campuran yang umum adalah jagung atau beras, atau juga beras ketan. Kita pakai yang tanpa campuran. Ini gelas sekitar ukuran 300 mili mungkin. Ini kita kasih 2 sendok. Kalau tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kalau kurang mungkin bisa ditambahkan sesuai selera. Tapi jangan kurang dari 2 sendok. Ini ada jam nanti untuk menunjukkan berapa menit penyeduhan itu nanti. Oke, sekarang kita tunggu air mendidih. Kita masih basak. Ini airnya sudah mendidih. Coba kita angkat. Ini kita lihat jam 1 ya saudara-saudara. Kita mau tuangkan. Perhatikan. Setelah kita tuang beberapa biji-biji tumbuhan kecil-kecil ini, mereka naik. Kita biarkan saja supaya panas air itu tidak cepat keluar ke atas, menguap, tidak cepat menguap. Dia akan menabrak biji-biji kopi ini sampai nanti mereka akan tenggelam sendiri. Oke, kita lihat nanti. Ini butuh waktu berapa menit dari jam 1. Ini mungkin sudah sekitar setengah menit. Satu menit dari titoan pertama. Oke, kita pause dulu nanti akan kita tunjukkan. Sekitar 3 setengah menit. Kita lihat apa yang terjadi. Ini sudah mulai pada jatuh. Putiran-putiran kita biarkan saja. Tidak usah diaduk. Ini nanti. Tidak usah diaduk. Kita lihat diaduk. Kita lihat jam 4 menit. Oke, nanti kita pantau. Oke, ini kita lihat setelah 13 menit. Tidak usah diaduk. Gula yang terlalu banyak akan menggunakan kopi. Kita lapurkan. Putir-putir yang lidah tenggelam meninggalkan kuih-kuih. Ini sudah selera. Saya biasa 2 sendok. Oke. Kopi seduanya. Istimewa. Ini mungkin kalau Anda ini selama ini menganggap kopi seduan itu adalah kopi kelas 2. Saya tidak menggunakan kopi seduan yang enak kita juga butuh kopi yang bagus. Selera saja kita mau mengolah kopi seperti apa. Apakah untuk di-expreso atau yang lain untuk sesuai selera. Kalau diseduh begini serat kopinya tidak menjadi. Kalau di-expreso atau model-model baru ini. Ini kita ekstrakkan kopinya. Ini tidak kita ekstrak. Tinggal serat kopinya masih terasa. Oke. Jangan terpasif sekarang. Kita ketemu lagi di acara yang lain.